Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalam Ala rasulillah Sahabat yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita bisa bersuah kembali Insyaallah pada kesempatan hari ini Kita masih Berada di pasal yang ketiga Insyaallah kita masuk Sub tema yang terakhir Di pasal ini yaitu Mencari teman atau Menyeleksi Teman yang Akan menjadi satu frekuensi Dengan kita Dalam konteks menuntut ilmu Ataupun konteks di luar Menuntut ilmu Kenapa? Karena seorang teman itu Dengan teman yang lainnya itu saling mempengaruhi Pepatah mengatakan Jikalau kamu Ingin menilai seseorang Maka lihatlah temannya Lihatlah komunitasnya Lihatlah bersama siapa Dia sering bergaul Maka Engkau bisa menemukan Bisa menemukan penilaian yang Mungkin mendekati objektif Ketika kalian melihat temannya Melihat lingkungannya Melihat komunitasnya Nah Maka penting bagi seorang Penuntut ilmu khususnya Untuk mencari teman yang Benar-benar Akan mewarnai dirinya Mensibguh dirinya Dengan Sibguh Dengan warna Dengan Sesuatu yang akan Menjadikan dirinya itu Lebih baik lagi Khususnya di dalam Masalah pemberajaran Dalam ilmu Dalam ketaatan Kepada Allah Dan ibadah Oke sahabat Kita simak penjelasan Dari Imam Zarnuji Wa amal ikhtiaru syariki Ada pun Menseleksi Atau mencari Seorang Teman Karib itu CS kita itu Fayan bagian Yakhtar Mujida Al-wara Wasah Hibil Tabi'i Al-mustakimi Mutafahim Nah Ini langsung terdefini Sarat dari Imam Zarnuji Hendaklang Kau memilih teman itu Yaitu Al-mujidu Orang yang bersungguh-sungguh Mempunyai sebuah Etitude yang Luar biasa Mempunyai sebuah Kualitas diri Yang Istilahnya itu Kamu bisa mengambil Banyak faidah darinya Al-wara Dia itu juga yang waro Kenapa? Karena kalau tidak waro Istilahnya itu Ya berarti dia Istilahnya orang yang Suka melabrak aturan Maka ketika kita berteman Dengan Seperti itu Maka ya kita akan terbawa Maka pilihlah teman yang waro Wasahibil tabi'i Al-mustakim Dan mempunyai sebuah Karakter yang baik Sebuah Sebuah Apa Memiliki Akhlak yang baik Kenapa? Karena ketika kita berteman Dengan orang yang Tidak berakhlak baik Ya Karena sering interaksi Otomatis Selama kelamaan Kita juga akan terbawa Akan terseret Gitu kan Al-mustakim Itu orang yang selalu Berusaha mengerti Selalu usaha Berfikir Selalu Memahami diri kita Dan larilah engkau Hei para penuntut ilmu Pala santri Maka larilah engkau Minal kaselani Dari para pemalas Kenapa? Ya tadi Akan memberikan Warna negatif Akan memberikan Sebuah Aura negatif Juga kepada kita Ya jika Lalu berteman Dengan orang yang malas Dan orang-orang Yang dia Pengangguran Gitu kan Pengangguran Ya asalkan kebawa Gitu Pengangguran Sama pengangguran Ya Udah Kebentuk Sebuah Kebiasaan Kultur yang Udah males-malesan Gitu kan Istilahnya pengen Ngopi Pengen apa Akhirnya apa Ya akhirnya minta Kepada orang tua Minta Atau bahkan Bisa jadi juga Tindakan-tindakan Tindakan kriminal itu Ya lahir dari Orang-orang Dari para remaja Dari para pemuda Yang dia Gak mau bekerja Keras tetapi Ingin Ya sesuatu Kenikmatan Ingin duit Secara Instant Walmiksaru Walmiksari Dan orang yang Banyak omong Gitu kenapa Karena yang banyak omong Yang pertama Akan menghabiskan Waktu kita juga Yang kedua juga Ya kita Jadi tidak berkualitas Gitu kan Kehidupan kita Kenapa Karena banyak omong Otomatis banyak Salah dan Banyak Tidak akan ada Poinnya Jadi kayak Tongkosung Nyering bunyinya Gitu kan Bunyinya gede Tapi dalamnya Gak ada Maka jauh lah Kenapa Karena sedikit sekali Sebuah kemampatan Untuk para penuntut ilmu Dan orang-orang Yang membuat Chaos Membuat sebuah Kekacauan Dan orang-orang Yang suka mempitna Kenapa ya Orang yang suka mempitna Itu kalau dalam Penyakit jiwa sekarang Itu orang yang Toksik Begitu kan Orang yang Yang dimana Dia menjadi sebuah Aura kegelapan Bagi dirinya Dan bagi lingkungannya Maka ketika kita Berada di sampingnya Ya otomatis Lama-kelamaan Kita juga akan Menjadi pribadi yang Toksik Kan Jadi bukan Menyebarkan Aura positif Tetapi malah Menjadi Aura negatif Kira dikatakan Anil mar'i Tentang seseorang Latas al Janganlah engkau Bertanya Anil mar'i Latas al Janganlah engkau Bertanya tentang seseorang Wabsir Karinahuna Maka lihatlah teman Jangan ditanya Ini orang itu Kayak gimana ya Tapi lihatlah temannya Lihatlah komunitasnya Fa'inal karina Bilmu karin Sesungguhnya teman Dengan yang Menemaninya itu Yak tadi Dia saling Apa Saling mengikuti Saling meniru Gitu Fa'ina kanada syarin Maka sesungguhnya Jikalau ada orang yang Dia itu Apa Tidak baik Jelek Pajan nibuhu Maka jauhilah Suratan dengan cepat Gitu Wa'in kanada khairin Dan jikalau ada Orang yang mempunyai Sebuah kebaikan Karakter yang baik Yang mulia Fakarin Maka temanilah dia Bertemanlah Dengannya Gitu kan Tah tadi Maka engkau akan Mendapatkan petunjuk Kenapa? Karena Aura-aura positif itu Dengan teman kamu Yang seperti itu Menjadi terbuka Dengan pemikiran-pemikiran Kamu juga Akan terpengaruh Dengan pemikirannya Yang Di luar biasa Di luar kebiasaan Membawa aura yang positif Membawa sebuah pencerahan Gagasan Yang segar Dan aku disenandungkan Sebuah syair Janganlah engkau Berteman dengan Orang yang malas Dalam segala Kondisi Apapun kamu Berapa banyak Orang yang soleh Menjadi rusak Dengan Dengan Kerusakan Temannya Aduwal balidi Penularan Penularan orang yang bodoh Penularan Inpeksi Kebodohan Seseorang Itu Akan cepat sekali Ila jali Disari atun Akan cepat menular Kepada orang yang Punya potensi Kecerdasan Itu dengan cepat Apalagi masalah Tabiat Masalah karakter Kaljamri Seperti Bara afi Yudong Yang diletakkan Fir Roma Di dalam Debu Maka Bara api Yang menyala-nyala Itu Karena disimpan Di Di hamparan Debu Lama-kelamaan Akan mati Beda Hanya ketika Bara api Disimpan Di kayu bakar Yang kering Wah Kan Istilahnya Pasti Akan Berkobar Lebih besar Kala Nabi Alayhi Salatu Wasalam Nabi Alayhi Salatu Wasalam Bersabda Kulu mauludin Yula Dualal Fitratil Islam Setiap orang Yang dilahirkan Itu Setiap bayi Itu Dilahirkan Dalam keadaan Fitrah Keislaman Ila Abawahu Kecuali Bapaknya Alayhi Yuhawidani Yang Yuhawidani Yang membuat Dia Yahudi Alayhi Nasroni Atau Membuat Dia Nasroni Wayumajisani Atau Membuat Dia Majusi Alhadis Yukolu Dikatakan Menginginkan Engkau Mencari Saksi Atau Yang Menghadiri Majasimu Yuhabiru Yang Mengabarkan Angga'ibin Menjelaskan Dari ilmu-ilmu Yang ga'ib Dari kamu Yang kamu Tidak Tahu Faktabil Arabah Maka Ambilah Sebuah Nilai Filosofis Dari Bumi Biasma'ihah Dengan Nama-namanya Jadi Maka Ambilah Sebuah Hikmah Al-Arabah Dari Dari Bumi Biasma'ihah Dengan Nama-namanya Lihatlah Temannya Itu Biasah Hibi Dengan Temannya Yang Lain Contoh Kuluman Al-Ihafan Terkatakanlah Bahwa Apa yang Ada Di atas Bumi Itu Adalah Fana Berarti Sebuah Nilai Filosofis Bahwa Dunia Itu Adalah Fana Jadi Poinnya Itu Jadi Apapun Yang ada Di bumi Apapun Itu Berarti Pana Berarti Enggak Abadi Itu Poinnya Yang Menjelaskan Hakikat Dunia Hakikat Yang Mengisinya Juga Nah Sekarang Untuk Menilai Mengkualifikasi Teman Untuk Memilih Teman-teman Dan Kadar Kualitasnya Lihatlah Dengan Temannya Kenapa Karena Itu Menjadi Sebuah Gambaran Hakikat Dirinya Hakikat Dirinya Yang Kita Ingin Melihat Ini Gimana Maka Lihatlah Temannya Lihatlah Komunitasnya Oke Demikian Sahabat Alhamdulillah Sudah Selesai Pasal Yang Ketiga Insyaallah Kita Lanjutkan Di Episode Berikutnya Di Pasal Keempat Tentang Fita Fita Tentang Keagungan Keutamaan Ilmu Dan Para Pemilik Ilmu Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tentang MedIV Nauf Set Espina